Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang tertarik mau dapatkan tanda centang di Instagram ya seperti yang kalian tahu kalau kita buka Instagram itu ada akun-akun yang memang punya tanda centang atau tanda verifikasi warna biru seperti ini ya kalau kalian mau dapatkan tanda centang seperti ini itu ada caranya juga dan gak semuanya kalau kita submit itu kita bisa dapat tanda checklist seperti tadi nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dongkalkan subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel komputer HP ini ya nah disini kalau kalian pengen mendapatkan tanda checklist ini setidaknya kalian adalah memang seorang blogger ataupun influencer ataupun selebgram ya yang setidaknya punya minimal 10.000 follower nanti kalau kalian punya 10.000 follower kalian bisa mendaftarkan untuk dapat checklist seperti ini tapi tidak langsung pasti dapat ya bisa jadi ditolak ataupun sejenisnya dan kalian perlu juga kalian persiapkan adalah fotocopy KTP jadi kalian perlu menyiapkan untuk scan KTP kalian kemudian kalian perhatikan disini saya cuma punya 600 follower mungkin bagi kalian yang belum follow akun Instagram saya bisa follow akun Instagram saya nah disini kita tinggal tekan di pojok kanan atas kemudian disini kalian tinggal klik setting nah disini warnanya kan masih dark mode disini ya saya ubah dulu jadi warna putih nah disini supaya lebih gampang kita masuk ke bagian akun disini kita pilih request verification nah disini kalian bisa perhatikan disini ada pilihan untuk photo of ID nah disini kalian bisa pilih untuk kategorinya bisa pilih kalau kalian memang influencer ataupun selebgram bisa pilih blogger atau influencer kemudian setelah kalian pilih disini kalian bisa mengisi untuk nama alias kalian mungkin ada nama populer kalian ataupun nama panggung kemudian disini juga ada nama lengkap kalian jadi kalian isi mulai nama lengkap kalian kemudian kalian isi nama panggung kalian atau nama yang populer yang biasa kalian gunakan kemudian disini kalian pilih untuk kategorinya terserah kalian sih sebenarnya untuk kategori kemudian pastikan kalian punya skenan untuk KTP kalian kemudian kalian pilih choose file untuk mengupload fotocopy KTP kalian bukan fotocopy ya tapi skenan dari KTP kalian dan pastikan juga kalau kalian minimal setidaknya punya 10.000 follower supaya nanti dari pihak Instagram cukup meyakinkan buat mereka untuk memberikan tanda verifikasi di akun Instagram kalian jadi kalian bisa coba seperti ini kalau setidaknya kalian punya 10.000 follower dan juga kalian memang cukup terkenal di Instagram oke sekalian seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati